Halo Sobat Tanduran, kembali lagi di channel saya, Tanduran Pegarangan Di hadapan kita semua itu adalah air cucian beras ya, atau air leri atau air leri ya Saya nyebutnya air leri ya, karena kan kosa kata bahasa Indonesia kan ada E, ada O, ya sama saja lah Tinggal kita aduk ya, karena ini sudah dari pagi tadi ya, dari subuh-subuh Itu saya kok mendapatkan satu ember air leri ini Sebetulnya beberapa hari yang lalu itu saya tidak pernah mendapatkan ini ya Karena saya sebetulnya itu kebingungan, ini mau ditaruh di mana, karena semua wadah yang saya punya itu sudah penuh Untuk dua trigen ini, saya kira ini sudah waktunya dipanen ya Ini kita lihat sekilas ya, seperti ini ya kondisinya Jakabannya sudah mulai tenggelam, itu tandanya Jakabah siap dipanen Karena saya punya hampir satu ember, makanya saya kira ini bisa lah, bisa saya ambil semua Nah tadi saya hilangkan dulu ya penghalangnya itu, angga Ini tinggal saya keluarkan dulu Kemarin kan saya pakai selang ya, saya kira itu kok terlalu lama Makanya ini langsung saja mode barbar ya, uang saja Ini cukup berat ya, karena ini kapasitas 30 liter Kalau dikonfensi ke kilogram ya kurang lebih 30 kilogram Untuk berat dari trigen ini Nah kayaknya ini saya cukup hati-hati sekali Ya tinggal kita masukkan, lumayan ini kurang lebih dapat 3 liter Kalau tadi ember itu, kalau tidak salah kapasitas 10 liter 10 liter, makanya saya ambil lagi, saya keluarkan kembali Karena ember tadi kan kurang lebih 10 liter Ini saya ambil coba 6 liter dulu Wadah yang saya siapkan untuk media ini Tidak tahu ya, sudah siap atau belum Tanya ini kok air jakabanya kok merah ya Atau kecoklatan Itu karena wadah atau trigen ini terkena sinar matahari Jadi otomatis warnanya akan berubah Ya ini ya, ini saya juga cukup tertarik ya dengan air jakabah Air jakabah ini apakah bisa mempercepat proses pembuatan PSP Nanti coba ditunggu saja video saya selanjutnya ya Semoga saya ada waktu untuk bisa membuatnya Saya sudah menciapkan telurnya Karena kemarin kebetulan ayam-ayam itu pada bertelur Sehingga saya ambil sebagian untuk saya lakukan percobaan Ini ya, satu trigen sudah penuh Trigen biasanya saya gunakan untuk mengambil air jakabah yang nanti siap diaplikasikan Lalu ini saya siapkan lagi trigen susulan ya Trigen susulan ini sebenarnya ini trigen yang saya gunakan untuk menyiram di pekarangan baru ya Atau pekarangan atas Tetapi karena ini darurat makanya saya gunakan trigen ini Trigen ini kapasitas 4 liter tadi Ini kan 3 liter ya Satu wadah itu kurang lebih Lalu ada sisa sedikit Saya kira ini masih bisa menampung untuk saya habiskan Kalau ini masih ada sisa sedikit Ya nanti saya coba tambahkan kembali ya Coba ini saya habiskan Saya lihat dulu ya Ada sisa atau tidak Ya ternyata masih ada sisa sedikit Makanya saya berani ngambil lagi ya Ngambil lagi air jakabah yang ada di trigen yang besar Sebenarnya ini tidak diambil seperti ini juga tidak masalah ya Tidak masalah Tetapi kan ini mau saya berikan air leri baru Makanya mau tidak mau dikuras dulu ya Kalau punya wadah yang banyak punya apa namanya Punya ember Itu bebas ya Kemarin ada yang menyarankan Silahkan malah lebih enak kita pakai kran Ada yang bilang seperti itu Ya betul Itu lebih mudah ya Tetapi setelah saya amati ketika di trigen seperti ini Air yang di bawah itu ternyata belum terproses oleh akar jakabah ya Jadinya hasilnya kurang maksimal Nah ini tinggal sisanya kita masukkan kembali ya Sambil ini saya pindahkan dulu Nah Tinggal kita masukkan air yang tadi ya Air leri Yang sudah saya siapkan Ini coba saya angkat ya Ternyata embernya itu sangat berat ya Kalau dipegang dengan satu tangan itu Tidak kuat ya Makanya saya ganti Daripada terbuang sia-sia seperti yang tadi ya Saya cari cara yang efektif Yaitu saya menggunakan wadah yang tadi ya Yang saya gunakan untuk memanen dari air jakabah tadi Tinggal kita masukkan lagi Seperti ini Ini air cucian beras yang pertama atau kedua atau ketiga Saya tidak tahu ya Saya hanya menerima beras Ditampung di dalam ember Tinggal nanti kalau saya ada waktu Langsung di eksekusi Kalau tidak ada waktu Nanti biasanya itu biar Buat mengkocor dari tanaman yang ada di sekitar ember itu Kadang itu buat mengkocor itu ya Apa namanya Pandan atau yang lainnya Karena ini Ini tuh tadi Sudah Sudah diancam ya Kalau tidak saya bereskan Mau buat menyiram Pohon jeruk Tetapi kan Ini saya Sempatkan Makanya Mau tidak mau Saya biar proses dulu Menjadi air jakabah Kalau jadi air jakabah Maka hasilnya akan lebih meningkat ya Daripada Yang air lari yang murni Nah kita lihat Hasilnya seperti apa Setelah kita tambahkan Jakabahnya masih Bagus ya Nanti 2 sampai 5 hari ke depan Pasti akan tumbuh akar-akar yang baru Jangan mudah sekali ya Ketika kita memanen air jakabah Tidak ada yang sulit Sama sekali Ketika kita sudah punya air jakabah Itulah video saya Kegiatan saya Hari ini Video kali ini Saya cukupkan Saya iri Salam tanturan Tanturan subur Batani makmur